Harga beras di sejumlah wilayah di tanah air mengalami kenaikan harga yang signifikan. Terlebih jelang bulan Ramadan, hal ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, tak terkecuali di Sulawesi Selatan yang beberapa kabupaten masih dalam masa tanam. Harga beras di pasaran kini bervariasi bergantung jenisnya. Kekuatiran masyarakat pun seolah langsung direspon oleh pemerintah, dikutip dari Kanal Sekretariat Presiden. Presiden Jokowi bersama Kaminetnya menggelar rapat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 26 Februari 2024. Ada lima hal yang ditekankan oleh Presiden Jokowi dalam sambutannya. Yang paling sesuai dengan kondisi saat ini adalah Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan husyu dan tenang selama bulan Ramadan dan yang paling penting menjaga kesediaan pangan dan stabilitas harga pangan, utamanya bahan pokok jelang Ramadan dan hari raya Idul Fitri, serta memastikan infrastruktur dan moda transportasi mudik tahun ini aman. Bulan Maret kita akan memasuki bulan Ramadan dan di bulan April kita akan merayakan Idul Fitri, 1.445 hisriya. Saya minta seluruh kementerian dan lembaga yang terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan kusuk. Oleh sebab itu, saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan, terutama bahan pokok. Dan juga percepatan pembagian seluruh Paket Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. Yang kedua, cek betul kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan mudik oleh masyarakat. Saya kira ini setiap tahun kita selalu siapkan, karena ini adalah event tahunan. Terkait dengan harga sembako yang naik signifikan, masyarakat berharap segera ada langkah nyata yang dilakukan agar kenaikan harga dapat ditekan dan tetap stabil. Tim redaksi melaporkan. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.